Oke guys, akhirnya Evo's Legend menang juga guys ya Mengakhiri lustriknya dan menang melawan Aura 2-0 tanpa balas guys Langsung aja kita dengar interview dari Evo's Legend Let's go guys Momen yang dinantikan tentu saja untuk Evo's Wem Dan juga Evo's Legend Kemenangan yang akhirnya didapatkan Congratulations Walaupun posisinya masih disudah merah Tapi gimana nih untuk minggu ketujuh dari Evo's Legend Apalagi khususnya Matt ini Kalian kayaknya udah nemuin sesuatu yang hilang kah? Sudah mungkin siapa nih yang mau jawab nih? Van Strong boleh Van Strong? Ya mungkin dari kita ya, kita masih tetap semangat Kita tetap berusaha yang terbaik lah Untuk membenahi kesalahan-kesalahan kita Tetap berusaha Tapi kalau boleh dilihat kan posisinya benar-benar kayak Zona merah, deg-deg ser gak sih kalian? Jadi kita mungkin ya, kita kan cuma ada Cuma ya, kita tetap melakuin terbaik sih Kita gak akan nyerah lah sampai ini season berakhir Agus, perjuangan terus Jadi gak ada tuh ya yang namanya kayak Udah takut, wah kita kayaknya gak lolos Tapi kalau gimana sih menghadapi Ketika ada di posisi yang benar-benar Di bawah posisi delapan itu Saling mengkuatkan satu sama lain kah? Atau Ujin, apa yang dilakuin kalian ketika Mengetahui posisi kalian tuh lagi gak aman banget nih? Apa yang dilakukan setiap Ujin? Ya mungkin Latihan-latihan aja kayak biasa Latihan aja kayak biasa Namun gimana? Dari hasil latihan kemarin Mungkin untuk match kali ini Apakah ini adalah The Real Evo Splegion yang akhirnya muncul? Ya mungkin Masih ada kurangnya lah Kita juga lakuin yang terbaik Latihan kemarin Masih ada yang bisa diimprove ternyata nih Jadi ini belum total Evo's Legend? Ya Belum, belum Jadi satay aja Evo Swamps Mereka masih bisa untuk berkembang lagi Namun semua orang tuh gonjang-ganjingnya Lagi yang jadi happening banget Perbincangan adalah line up dari Evo's Legend Gimana sih untuk Apakah ini udah line up yang Mix atau masih bisa Kalian twist lagi Ganti lagi Masih ada kemungkinan gitu kah? Dari kita sih kita percaya Ke coaching staff aja sih Masalah pergantian dan lain-lain Tapi dari Mungkin dari Brans sendiri Kayak yang Kamu menghadapi banyak banget juga Dari starting line up Sampai pada akhirnya di hari ini Pergantiannya itu udah kayak Budi udah Ngitungnya udah sampai lupa Udah sampai banyak banget Kamu sendiri menghadapi kayak Pergantian itu gimana Brans? Ya kalau kita sebagai player Yang pasti tetep Do the best lah Lakuin yang terbaik Ya kalau pun yang mau main Betul Karena kan kita juga Do the best Yang kayak kemarin dibilang Hasilnya belum konsisten Jadi mungkin kita Masih harus berubah-ubah Komisisi pemain dan sebagainya Mantap ya Ya kita sebagai player Tetep do the best lah Tetep do the best ya? Ngerasa ini gak Misalnya kayak ketinggalan Atau gak misalnya kayak Wow tim lawan udah pada Memu ini Ya mungkin ada ya Karena kan mungkin Kalau di tim lain juga Apa Jarang yang ganti-ganti Tapi kita juga Pasti dibalik itu juga Cari yang terbaik lah Kita juga pengen menang Mencari yang terbaik Karena Bener-bener harusnya Di best of the best Kalau di MFL Indonesia Season 12 Minggu yang ketujuh Kalian udah melalui Banyak banget Akhirnya ngedapetin Dan kemenangan Dan apa yang Kalian temuin sih Akhirnya Bisa sampai ke hari ini Atau semalam Kalian ngomongin apa nih Tentang Aura Fire Ngomongin apa? Ya mungkin kita Lebih apa Kelihat chance ke depan Kan kita kayak Main nothing to lose aja sih Jadi lebih Mainnya lebih lepas Lebih lepas aja Kalau untuk berhadapan Dengan Aura Fire Ada yang Memang kalian Siapkan Atau kalian Memang udah oke Kita harus ngincar dia Atau Harus bermain seperti apa Kalau persiapan Strategi dan lain-lain Mungkin dari Lebih ke arah Dari coaching staff Dan disampaikan ke kita Jadi kita tinggal Eksekusinya aja Siapa nama yang kalian Mungkin yang disebut Sama coaching staff kalian Dari Aura yang Menjadi concern Dari Evos Legend nih Atau hero-nya Playernya Gak ada sih Spesifik player-nya Lebih ke arah Cara timplay mereka Dan sesuai Apa yang sudah kalian Ini dan kalian lakuin Sudah berjalan Sesuai rencana Rencananya sudah berhasil Namun Ini kan bisa dibilang Sudah beberapa kali Pada bermain Budeklarongser juga Sudah ketemu-ketemu Krayt Kuda juga Tapi ada Satu wajib baru Veldora Kedua nih Dari Veldora Halo Veldora Selamat datang di MPL Akhirnya bisa Ngedapetin Kemenangan Dan Budeklarongser Bisa ngobrol Sama Veldora Veldora Gimana rasanya Bermain di MPL ini Season 12 nih Ya pasti rasanya Seneng banget sih Cuma ya Tetap harus Cepat adaptasi lah Karena Sudah mau akhir Pergi Harus cepat beradaptasi Jadi salah satu Yang harus difokusin Berarti ya Untuk Veldora Kalau Veldora sendiri Ngeliat Veldora ini udah Cukup beradaptasi Atau Gimana Veldora Masih belum sih Masih banyak kurangnya Dan masih butuh waktu lah Buat beradaptasi lagi Masih ya Masih bisa untuk berkembang Terus untuk Veldora Dan banyak banget loh Yang ngomongin tentang Veldora Dari kemarin juga Dimension nama Veldora Namun ada player Yang harus kita Ayolah terlebih dahulu nih Karena dia adalah Player of the Match Jadi dua game yang Sangat cepat Dan sangat keren Dari EVO Station EVO Spam Siapa player of the match-nya Siapa player of the match-nya Siapa player of the match-nya Veldora Ada Ujin Ada siapa lagi Clyde Macem-macem Semuanya Enam Nyebutin nama Yang ada di panggung ya Mohon maaf nih Evos icon ada disini Tapi mohon maaf Nggak bisa di layar ya Evos Legion Siapakah Mari kita cek bersama-sama Oh Sutsu Jin Sudsucin Berapa kali nih berarti Sudsucin udah bermain Dan akhirnya terpampang Juga disini Sudsucin gimana Kamu sih untuk Give up Dan terus berada Terus berkembang Di MPL season 12 ini Main kayak biasa aja Bentar Main biasanya Ujin Kayak gini Serem juga ya Serem loh Biasanya Ujin tuh kayak apa sih Ujin Kayak kok tenang sekali Apakah kamu player yang tenang Ujin tuh tenang ya Kalo main Nggak heboh Oke Kunci ketenangan Ujin Dari mana Ujin Fokus in game Fokus Fokus in game Game zone kalo kata coach Game Game zone Game zone Kalo kata coach Kalo dari Ujin sendiri Ngelihat Jungler-jungler Zaman sekarang Di season 12 Apa tantangan terbesar Yang Ujin hadapi Jago-jago sih Sama aja semuanya Serem kali ya Semuanya lancar gitu ya Bukti Ujin Lancar aja ya Tapi hal apa yang paling Ujin Mungkin Momen Ketika apa yang bikin Ujin Bisa happy gitu Pas lagi jadi jungler Apakah Ngedapetin hero Power Ujin Atau Ada nggak Ujin Atau ketika mungkin Panstrongnya Jagain kamu Atau apa Lebih ke Apa ya Apa Ujin Ngedapetin Ntar tuh Ngedapetin ke objektif Seneng aja Curi-curi Bug musuh Curi-curi Bug musuh Ujin paling seneng ya Namun disini juga kayak Masih ada 3 match terakhir nih Untuk Evo's Legend Di minggu depan Tiga match Hidup mati Ada Ony Juga ada BTR Ada Juga Alter Eko Wah sama-sama Keluar zona Poin kalian Kalian harus berusaha untuk ngedapetin ini untuk masuk ke babak playoff Mana yang paling kamu tunggu-tunggu untuk next week-nya Semua pasti kita tunggu lah soalnya kita butuh poin juga kan Mana nih Tim yang mungkin dari tiga itu Yang kamu gak sabar atau menjadi sebuah perhatian khusus dari Evo's Legend Hmm Onyx Yang pasti Onyx lah Nomor satu kan dia sekarang Onyx ya Serem ya Ya Onyx memang menjadi apalagi dia di udah satu Udah men-secure juga upper bracket Dan untuk hari ini mereka berhasil ngedapetin 2-0 Chance mereka untuk masuk ke babak playoff masih terbuka lebar Namun Aura Fire mereka harus masih menunggu bagaimana dari performa tim-tim lain Untuk bisa tahu nasib mereka Dan untuk penutupannya kita minta siapa nih untuk omong Peldora ya Peldora sampein sesuatu dong untuk semua Evo Swims yang sudah hadir Dan Peldora kamu sebagai EXP Lane juga dilihat banyak banget Kemarin di mention sama Lemon Katanya player yang punya dari hero poolnya sangat luas Banyak mata tertuju padamu Apa tanggapanmu Peldora? Gak tau sih sebenernya Ya main aja pokok Main aja? Masih nervous gak sih di panggung MPL? Apa? Nervous gak di panggung MPL? Ya lumayan lah udah beradaptasi ya Siapa yang paling mungkin dari antara anak-anak Evo's Legend Atau apa yang kamu lakukan biar cepat untuk beradaptasi Ada gak yang mungkin berhasil ngebisikin kamu setiap sebelum match Dicupit-cupit gitu? Gak sih ya Lebih bareng-bareng aja Bersama-sama Sampain sesuatu dong Evo's fans yang dari tadi tuh mereka Teriak-teriak terus Dan juga nyemangatin Peldora dan juga Evo's Legend Ada yang mau disampaikan dan yang juga ada di rumah? Evo's Icon juga hadir? Ya makasih buat semua yang udah hadir Tetap dukung terus Evo's Legends Semoga bisa lolos ke playoff Amin Amin Tenang sekali, datar sekali Tapi permainan mereka begitu ganas Seperti apa permainan mereka di game kedua tadi Dan bahkan match mereka dengan 2-0 Maka dari itu akan ada caster dan juga analis Yang akan membedah Jadi caster analis silahkan break it down Tepuk tangan Evo's Legends Oke guys segitu aja interview dari Evo's Legends Dan akhirnya mereka memecahkan lustriknya Dan akhirnya juga Peldora menang dan berhasil di interview juga guys ya Dan reaksi Peldora di mention sama Evo's 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 Lemon RRQ Lemon Cukup sumberingan ya guys ya Cukup senang dihitungan nama Lemon Sampai disini dulu guys Jangan lupa dibantu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Selamat lagi untuk Evo's Legends Semoga jalan yang mulus ya Kita gak ada yang tau guys See you guys Sampai jumpa lagi